Hai bismillah Assalamualaikum balik lagi sama Pilot greeting guys kali ini kita mau tes ini adalah level 3 yang upgrade pakai kamera IO 700 TVL dari 600 awalnya pakai yang ini guys kameranya 600 TVL terus mau di upgrade ganti kanopi sama ganti kamera ya yang lebih ringan dan lebih bagus Oke ini udah di upgrade udah siap terbang kita coba aja terbang sebelum terbang ini ada paketannya ya jadi hanya drone dengan dua baterai 250mAh dan satu charger Oke ini udah tes kita coba aja jadi pada saat dia ngecas nanti indikasinya warna merah guys Oke kita cek masuk aja ke USB Oke warna merah nanti kalau misalkan dia ngecas ini merahnya mati ya penuh lagi pada saat ininya udah ini ini mati kau udah penuh ya ini kayaknya udah di cas nih paketin pakai baterai yang lain guys ya ini masih baru jadi harus di cas dulu Oke nanti kalau misalkan ini penuh bakalan nyala ya ya kalau misalkan ngecas dia mati ini udah pilot keting cas jadi nyala ininya ya Oke kita langsung siapin aja untuk di packing dan kita tes remote pakai remote ini ya jadi remote multiple protokol protokol jadi ini drone ya pakai protokol bayang kita coba nyalain pakai protokol bayang welcome to open TX Oke terus kita masukin baterainya Oke kita masukin baterai sip disimpan di tengah kita langsung konekin aja ya sebelum itu marketing siapin dulu FPP monitor Oke sekalian kita tes ininya ini juga kita tes videonya Oke kita coba konekin dulu jadi setelah di konek tunggu dia blinking cepat berarti dia nandanya siap di binding Oke kita binding nah dia udah binding ya sip udah siap terbang sekarang sekarang kita cek FPP nya sekalian tes terbang guys Oke dia lagi searching jangan lupa tombol bawah dipencet ini ya tiga kali buat kalibrasi jadi kalau nanti kalibrasi dia akan akan kedap-kedip telemetry lost telemetry recover nah dia ngereset ya terus kalau mode acro ini modenya angle ya atau awal nah dia balik lagi kalau misal kita ganti mode kita pindah pencet ini ya kiri-kiri bawah Oh kiri-kiri bawah mode aku agak sih ya tuh maju terus sekarang kita kanan-kanan bawah itu mode angle angle telemetry recover kenan-kenan bawah kalau misalkan dia pada saat dicabut terus kita konekin lagi berarti dia mode angle guys ya langsung aja kita tes ya pakai perketing pakai Google dulu ANDRIBE selamat menikmati selamat menikmati oke, thank you sampai ketemu lagi kita kirim paketnya guys mantap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati